Intro Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia Apapun yang menjadi kesulitan kalian bisa segera terselesaikan Oke, di kesempatan kali ini, Clarissa akan ajak kalian buat general reading lagi ya Dan dimana yang kita tahu bahwa yang kita lakukan sekarang menyangkut energi banyak orang Jadi bisa risonet bisa tidak, bisa vice versa atau terbelak-balik bisa tidak ya Semuanya tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing Saran dari aku, lebih ambil saja sisi bermanfaatnya dan lebih menyerahkan Apapun semua yang terjadi kepada Tuhan yang Maha Kuasa Untuk tema video kali ini adalah Yang sudah tak tahan ingin mencari kamu sebentar lagi Nah, jadi siapakah seseorang yang sudah tak tahan ingin mencari kamu sebentar lagi Oke, buat teman-teman semuanya yang mau gabung di pembacaan tarot pribadi ya Yang mau personal reading, coaching, teman-teman bisa hubungi kontak WI-nya Clarissa yang ada di bawah deskripsi video ini atau yang ada di pojok kiri atas Oke, langsung saja ya Di sini Clarissa akan mulai Siapakah yang tak tahan ingin mencari kamu sebentar lagi Siapakah dia yang sudah tak tahan ya Ingin mencari kamu sebentar lagi Wow, terbuka ya Siapakah yang sudah tak tahan lagi Ingin mencari kamu sebentar lagi Oke, kita akan lihat dulu Siapakah dia Wah, 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 wah Jika dilihat dari energinya Ya Clarissa bisa merasakan ya Bahwa dia adalah seseorang Yang selalu kontak batin sama kamu Ya Walaupun mungkin saja Kamu sama dia ini jaraknya jauh Tapi bagaimanapun juga Ya Jauh di mata Dekat di hati Seperti itu ya Di sini Yang aku lihat ya Dia ini memang orangnya pendiam Ya Terkadang orangnya cuek Orangnya gak banyak ngomong Tetapi Untuk urusan hati Orang ini sepertinya mencintai kamu Bahkan Yang Clarissa rasakan Saat ini orang ini Dia sedang tak tahan Ingin mencari kamu Karena banyak sekali ya Ungkapan tentang isi hati Dan perasaan dia Yang mau dia ungkapkan ke kamu secara langsung Karena bagi dia Kalau cuma Ngobrol lewat telepon Lewat chat Itu bukan membuat dia merasa lega Ya Karena dia ini tipikal seseorang Yang lebih suka ketemu secara langsung Daripada Ya ketemu lewat virtual Gitu ya Membosankan Gitu ya Dia akan lebih Merasa tertantang Ketika dia sudah Kontak fisik ya Mungkin saling tetap Mata Saling pegang tangan Itu yang dia inginkan Di sini Kendala terbesar memang Masalah jarak Ya Kamu sama dia ini Seandainya Kamu sama dia jaraknya dekat Orang ini ingin selalu Ya ketemu sama kamu Setiap saat Ingin selalu Ya ngajakin kamu dating Ngajakin kamu jalan Tetapi karena Keterbatasan jarak Sehingga ya apa boleh buat Karena orang ini memiliki Rasa tanggung jawab yang besar Akan pekerjaan Jadi mau gak mau Ya udah Kita jalani aja Dia berharap Agar Kamu kedepannya bisa sabar ya Menghadapi Ujian ini Karena dia menganggap bahwa Ya Hubungan LDR itu Hubungan yang penuh ujian Gitu ya Jadi dia berharap Bahwa kamu bisa Menjaga hati Perasaan kamu buat dia Karena saat ini Yang dia inginkan adalah Kamu bisa Mencintai dia Menerima segala bentuk Kekurangan dia Sampai benar-benar Ya dia seriusin kamu Gitu Disini memang dia orangnya Sedikit pasif ya Jadi lebih banyak kamu yang aktif Seolah-olah ketika berbicara tuh Selalu kamu yang mencari Topik pembahasan Karena kalau kamu diem Ya orang ini bakal diem Seolah-olah tidak ada topik Yang ingin dibahas Bukan berarti Dia orangnya gak suka sama kamu Ya tidak Karena memang basically dia Ya orangnya pendiem gitu loh Dia gak banyak bicara Gak terlalu banyak cincong gitu ya Tapi Dia suka banget ya Dengar Cerewetnya kamu Ya Dia suka banget Kalau kamu perhatian sama dia Karena yang aku rasakan tuh Dikit-dikit Kamu sering ya Khawatir Tentang dia Keadaannya ya Kamu selalu ngingetin Jangan lupa makan Jangan lupa ibadah Ya Jangan lupa jaga kesehatan Itulah yang membuat Seolah-olah Orang ini Semakin tak tahan ya Ingin mencari kamu Sebentar lagi Sebenarnya orang ini Ada perasaan bersalah Sama kamu Karena Ya sejujurnya Dia masih belum bisa Memberikan banyak waktu Untuk seseorang Yang dia sayangi Dan Dia sangat menghargai ya Pengertian kamu Selama ini Walau terkadang Memang Ya Cat kamu Susah dibalas Ya Kadang telepon kamu Gak diangkat Tapi percayalah Bahwa semua yang Dia lakukan ini Untuk masa depan Kebahagiaan kalian Berdua di masa Yang akan datang Disini yang aku rasakan tuh Ya Kamu terkadang Orangnya suka emosian Gitu loh Sama dia Terutama di saat Ya orang ini Telat ngasih kabar Ya Jatuhnya tuh Kamu jadi Ngerasa panik Ngerasa takut Kenapa-napa Takut kalau Perasaan dia berkurang Ya Karena Ya sejujurnya Kamu pun juga Sudah mulai Merasa cinta Sudah mulai Ada rasa kenyamanan Seolah-olah Kamu ingin menjalani Kehidupan cinta Bersamanya Walaupun Ya beberapa Di antara kamu Mungkin saja Masih belum pernah Ketemu dia secara langsung Atau mungkin saja Ya beberapa Di antara kamu tuh Ya masih baru kenal Sama dia Tapi Seolah-olah Di dalam batin Perasaan kamu itu Terbangun Sebuah kemistri Yang meyakinkan kamu Bahwa orang ini Layak untuk kamu Perjuangkan Terus orangnya Terus orangnya yang aku lihat Dia orangnya pencemburu Ya Jadi Ya terkadang Hal itulah yang suka Bikin dia juga Ngerasa panik Gitu loh Lihat sebenarnya Ada rasa khawatiran Takut ya Apabila dia Gak bisa banyak Memberikan perhatian Ke kamu Kamu malah menerima Perhatian dari orang lain Ya Walaupun dia orangnya Gengsian Ya Orangnya gengsi Kayak seolah-olah Cintanya dia ke kamu Cinta yang biasa banget Tapi sebenarnya Orang ini Ya terkadang Ada rasa paniknya Ya ada rasa khawatirnya Ya dia khawatir aja Kalau kamu jatuh nyaman Ya Sama orang lain Selain dia Karena Ya dia masih belum siap Gitu loh Apabila Kamu tinggalkan Atau Ya dia belum rela Ya Kalau kamu ini dimiliki Sama orang lain Aku melihat ya Sepertinya orang ini Sudah Membulatkan Tekad dia Berencana Untuk menemui kamu Dalam waktu dekat Ya Cuman memang Ya Dia masih Mencari waktu yang terbaik Agar Nantinya Ketika kamu sama dia bertemu Itu tidak benturan Dengan pekerjaan dia Karena dia gak mau ya Ketika dia sudah Menemuin kamu Ya Sudah ngobrol Padahal kangen nih ya Tahu-tahu Ditelepon atasannya Ataupun mungkin Ya ada pekerjaan Yang belum dia selesaikan Dia gak mau kayak gitu Ya Karena dia pengen gitu loh Misalkan Kamu dan dia ketemu Ya ketemu Di dalam suatu tempat Yang bener-bener tenang Yang tidak ada Hinger-binger Kesibukan Yang berbau Dengan pekerjaan Gitu say Terus orang ini tuh Orang yang Menurut aku Apa ya Dia orangnya itu Pekaan banget loh Sama kamu Jadi Kalau kamu ada niatan Buat Ngebohongin dia Aku rasa itu adalah Cara yang salah Karena orang ini tuh Orang yang perasa Orang yang peka Ya Kayak orang itu tau Apakah Kamu ini jujur gak sama aku Ya Apa kamu bohongin aku Dia tau Gitu ya Padahal ya Dia gak punya Indigo ya Dia gak punya Indra ke enam Tapi memang dia orangnya Super peka Intuitif Gitu Terus Nantinya akan banyak hal Ya Yang akan dia lakukan Bersama kamu Saat Kamu ketemu sama dia Misalkan Diajak Steakation Wah Hati-hati ya Terus Diajak dinner Ya Diajak lunch Atau mungkin Diajak jalan Dan Ya syukur-syukur Kalau kamu bisa Ngejak dia Ke ortu kamu Ya Biar lebih tau Gitu loh Tentang segala-galanya Tentang keluarga kamu Personality kamu Lebih dekat Gitu Orang ini Menurut aku Dia sering menghayal Tapi menghayal Dalam artian Yang positif Ketika dia Teleponan sama kamu Dia sering Membayangkan Kehidupan yang indah Menjalani kehidupan Rumah tangga Bersama kamu Gitu ya Aku pengen Seandainya Kamu saat ini Sudah menjadi milik aku Yang sah Seutuhnya Ya tentu Aku gak akan sendiri lagi Gitu ya Seandainya kita saat ini Sudah menikah Pasti kita udah punya Dua anak Satu anak Gitu ya Ya memang sih Menghayal Tapi Hayalannya dia kan Hayalannya yang positif Dan itu Nanti yang akan Mentriger dia Biar kedepannya Dia lebih Bersemangat lagi Ya Dalam meraih Cita-cita bersama kamu Dan kamu pun juga Sebenarnya Harus bisa merespon Dia dengan positif Ya Karena ya Tanpa kamu Ya dia gak semangat Gitu loh Karena semangat dia Ada di Diri kamu Jadi kayak gitu Oke aku lihat lagi Siapakah Yang tak tahan Ingin mencari kamu Sebentar lagi Siapakah Yang tak tahan Ingin mencari kamu Sebentar lagi Siapakah Yang tak tahan Ingin mencari kamu Sebentar lagi Wah Aku melihat ya Kalau kamu dulunya sama dia ini pernah terjalin sebuah ikatan Tapi mungkin pada saat flashback ke belakang pada saat dulu ya Kamu sama dia ini ada perbedaan prinsip Beda pola pikir ya Beda jalan pikiran Atau mungkin karena kesibukan Sehingga ya proses kedekatan kamu sama dia ini berhenti di tengah jalan Karena memang dulunya dia ini sosok pribadi yang keras Dia orangnya gak dewasa Childish Dia orangnya suka diperhatikan dan manja Jadi ya menurut aku tuh cenderung kamu yang banyak effort Cenderung kamu yang banyak berjuang daripada dia Kalau orang ini mah Ya dia kalau kamu gak telpon dia gak akan telpon Kalau kamu gak cat ya dia gak cat duluan Gitu loh Pasif Berat memang berat ya Tapi itulah kehidupan cinta Terus disini aku melihat ya Walaupun secara garis besar Hubungan kalian sudah berakhir Tapi koneksi batin kalian tuh sebenernya masih terus sama-sama Saling mencari satu sama lain gitu loh Bahkan yang Clarissa rasakan tuh Ya walaupun aku dulu pernah ya berbuat salah ke kamu Gitu Tapi aku baru ngerasa kehilangan kamu banget setelah kamu gak bersama aku Gitu Dan saat ini dia bener-bener berada di posisi yang gak tenang menurut aku Menjalani aktivitas juga gak bisa tenang Kerja gak bisa fokus Tidur gak bisa nyenyak Ya karena dia baru sadar kehilangan kamu setelah kamu sudah gak sama dia lagi Dan dalam waktu dekat ya Orang ini akan mencari kamu Saat ini aja dia sudah sering ya Kayak kepo-kepoin kamu ya Stalking-stalkingin kamu lewat sosmed Ya Terus juga Ingin tahu segala-galanya tentang aktivitas kamu Gitu ya Ya semata-mata dia lakukan Karena dia ingin mencari kamu sebentar lagi Ya Ada sesuatu hal yang ingin dia luruskan Dan ada sesuatu hal yang ingin dia perjuangkan kembali Yaitu cinta lama yang telah pupus Wah Siap gak kamu nerima dia Yang siap ya kalian komentar Siapa yang mau menerima dia lagi Gitu Terus Kamu dulunya tuh sering kesel sama ini orang Karena ya orang ini gak tahu perasaan kamu Orangnya masih mementingkan Dunia dia sendiri Sedangkan kamu ini seolah-olah menjadi nomor dua di mata dia Gitu Terus Kamu tuh dulunya suka disalah-salahin Ya Kesel juga sama dia Padahal aku tuh Ya sudah berusaha Ngertiin kamu Gitu ya Aku tuh udah berusaha loh Sayang sama kamu Tapi kenapa sih Kok kamu suka salah-salahin aku Gak boleh apa aku nutut perhatian Cik Gitu Karena memang yang aku rasakan tuh Ya dia masih cenderung asik dengan dunia sendiri Sampai lupa tanggung jawab Kalau Ada seseorang yang menanti dia Menanti kabar darinya Gitu Dan setelah dia benar-benar kehilangan kamu Disitulah titik kesadaran dia yang paling dalam Yang menyadarkan dia ternyata kamu berharga Kamu bersinar ya Kamu ini Ya tulus sama aku Gitu ya Itulah yang membuat Kenapa aku ingin mencari kamu Aku sudah gak tahan Ingin Kembali mencintai kamu Apabila kamu masih mengizinkan aku Dan apabila kamu gak mengizinkan aku Aku akan berjuang lagi Demi ngedapetin cinta kamu Wah Sedalam itu dia ya Hmm Terus orang ini juga yang aku rasakan tuh Dulunya ya Dia suka Terlalu Ini ya Terbawa sama emosi Gitu loh Jadi misal kamu meminta Sebuah tuh penjelasan Pasti orang ini tuh akan nyolot dulu gitu loh Akan Emosi dulu Daripada Menanggapi dengan pikiran yang jernih Sedangkan kamu Basically orangnya gak bisa dikasar Kamu orangnya gak bisa dibentak Kamu orangnya gak bisa disolotin ya Karena akan membuat kamu semakin emosi gitu loh Jadi orang ini kayak gak bisa mengambil titik terendah kamu Dia selalu menghantam kamu dengan Sifat yang keras Dengan emosi dan ego yang besar Ya Sehingga ya Ya lama-lama kamu cinta sama dia jadi gak cinta gitu loh Siapa sih yang tahan Ketika berjuang gak dihargai Ya Ketika sabar tapi dimarahin Ketika berusaha meminta pendapat disalahin Ya Seperti itulah kehidupan Memang sih ya Terkadang orang ini masih suka sering ya Menghiasi pikiran kamu Dan terkadang kamu pun juga Ya masih suka-suka kepo lah Ingin tahu dia Keadaan dia Kalau kamu gak di-block sama dia Tapi kalau kamu di-block pun ya Kayak kamu tuh masih berusaha cari gitu loh Kondisi Tentang dia Yang pada dasarnya sebenarnya kalian berdua ini sama-sama Saling kepo satu sama lain Jadi gitu Aku lihat lagi Siapakah Yang tak tahan ingin mencari kamu sebentar lagi Siapakah Tara Wah Yang tak tahan ingin mencari kamu Aku melihat Kamu saat ini sama dia masih terikat sebuah hubungan Tetapi hubungannya gak jelas Hubungan yang toksik Hubungan yang penuh dengan kemanipulatifan Karena Pasangan kamu sepertinya tidak terbuka dan jujur sama kamu Sehingga rasa kecurigaan ini tetap terus terpacu ya Di dalam pikiran kamu Sehingga Ya bisa dibilang tuh kamu jadi gak bisa tenang gitu loh Karena Ya selalu overthinking deh gitu ya Yang memancing overthinking itu sebenarnya dia Coba dia gak telat memberikan kabar Coba dia selalu jujur dan terbuka sama kamu Pasti rasa overthinking kamu itu masih Masih bisa di handle lah Gitu ya Tapi yang aku rasakan Ya Orang ini gitu ya Itu kayak Masih cenderung apa ya Dia manipulatif gitu loh Gak terbuka Dan orangnya cenderung banyak drama Makin kesini tuh dia makin berubah deh Gak kayak dulu Beneran Ya Kayak ada sisi gelapnya tersendiri gitu loh Kayak kamu sebenarnya cukup peka sih Kalau orang ini ada sesuatu hal yang seolah-olah dia tutup-tutupi Tapi kamu gak tau hal apa itu Terus juga Orang ini tuh di awal ya Dulu pas kenal-kenal sama kamu tuh Dia sebenarnya orangnya baik loh Ya Perhatian Dewasa Respect banget sama kamu Care Tapi setelah kamu Terjera cinta sama dia Menjalani hubungan bersamanya Kok rada aneh ya Dia udah mulai Ghosting Ya Dia udah mulai Gak ada kabar Dia udah mulai jutek Mulai cuek Seolah-olah ya Menanggapi kamu itu seadanya aja Gak kayak dulu Kalau dulu sayang Kamu udah makanan Sayang Kamu semalam tidur jam berapa Gitu Tapi sekarang tuh Kayaknya jarang banget deh Kamu denger kata-kata itu lagi ya Justru malah sekarang tuh Ya yang ada Bentar Ya Aku masih sibuk nih Ya Bentar Aku masih ada waktu nih Masih gak ada waktu ya Nanti aja ya Gitu Makin banyak alasan Makin banyak drama ya Artis bukan ya Tapi dramanya ngalahin Drakor Gitu Terus juga Aku melihat sih Ya Memang dia ini orangnya tuh Kayak pendiam gitu loh Orangnya kayak Ya orang yang baik Tapi cover tuh Gak menjanjikan sekarang Gitu loh ya Buktinya dia Yang terlihat baik di depan Tapi buruk di akhir Itu yang sebenernya Kayak membuat kamu jadi Trauma gitu loh ya Trauma Menjalani cinta Trauma menjalani hubungan Karena kamu takut Apabila terjebak dalam Orang yang salah Pada saat kamu deket sama dia aja Sebenernya kamu masih punya trauma loh Ya untung kamu masih kuat Gitu loh Dan masa ini akan menjadi trauma Yang kedua kalinya Itu yang paling kamu takutkan Terus juga orangnya ribet Menurut aku ya Dia orangnya ribet Ya intinya sebenernya Menjalani hubungan tuh simple Tapi nih orang sendiri Yang bikin kamu Jadi ribet Kayak pusing Tujuh keliling gitu loh Kamu gak tau apa yang dia mau Kamu gak tau apa yang dia inginkan Ya Ngomong gini salah Berpendapat gitu Salah ya Kamu udah berusaha jujur Tapi katanya gak jujur Ya Kamu udah berusaha terbuka Tapi katanya banyak alasan Dia gak bisa bercermin Sama diri dia sendiri Sebenernya Gitu Dan memang Ya Apa ya Karena yang aku lihat Mungkin kamu dulunya Sama dia ini Pacaran jadian Tidak melalui proses yang panjang Orang yang Yang udah kenal Satu tahun aja Terkadang Masih suka Tertipu ya Apalagi yang kamu Masih kenal Hitungan beberapa bulan Atau minggu Jadi yang namanya Sebuah proses itu Tetap perlu ya Diperlukan Di dalam Sebuah hubungan Agar gak zong Ya Gak zong kayak Kayak dia Gitu Oke Aku lihat lagi Siapakah Yang Tak tahan Ingin mencari kamu Sebentar lagi Siapakah yang tak tahan Ingin mencari kamu Sebentar lagi Wah Kalau menurut aku sih gini ya Dia ini orang yang Sebenernya masih mencintai kamu Dia masih mencintai kamu Bahkan saat ini pun Sebenarnya kamu sama dia Masih terikat Sebuah hubungan Ya Tapi Mungkin Ada Kesalahpahaman kecil Yang masih belum Terluruskan Ya Sehingga itu Kayak kamu ngerasa Bahwa hubungan ini Jadinya dingin Dingin Sepi Ya Punya pacar Tapi rasa jomblo Kayak mengalami Kekosongan batin Gitu loh Ya Kamu pun juga Sebenernya masih ada Rasa sama dia Dan dia pun juga Ada perasaan Sama kamu Gitu loh Cuman ya itu tadi Ya Masih ada Konflik batin Yang masih belum Diluruskan Terkait Sebenernya Masalah kecil Yang ini tuh Berujung panjang Ya Berbuntut panjang Karena Ya dia ini Orangnya gengsinya besar Kamu pun juga Orangnya jual mahal Gitu loh Jadi masalah ini Nggak Nggak selesai-selesai Padahal Kalian berdua Sebenernya sama-sama Menyadari Bahwa kalian tuh Saling mencari Satu sama lain Masih penasaran Satu sama lain Sempat sih Di dalam pikiran kamu Ingin melupakan dia Ah Nggak aku Nggak mau terlalu Mikir ini orang Gitu ya Tapi kata hati kamu ini Kayak nggak bisa bohong Gitu loh Kalau jiwa kamu ini Kayak masih Merasa terpanggil Ingin kepoin dia Ingin tahu Keadaan dia Kabar dia sekarang tuh Kayak apa sih Gitu loh Dan di saat kamu Seperti itu Dia pun juga sama Ya dia kayak berusaha Keput tentang kamu Gitu loh Karena memang Ya aku melihat Walaupun hubungan kalian Sekarang sudah dingin Kayak sedikit renggang Walaupun masih belum ada Kata putus Berakhir Ya tapi pada dasarnya Kalian berdua masih Sama-sama ada perasaan Mencintai Gitu loh Kamu banyak Cemburu sih Sama dia ya Yang aku lihat Karena memang ya Orang ini tuh Orang yang mungkin Kurang bisa ngejaga Perasaan kamu kali ya Sehingga wajar Kalau membuat kamu Cemas khawatir Cemburu Gitu loh Karena ya Beberapa tuh ada yang Memicu Ya Mentrigger Yang semula kamu Udah berpikir Positive thinking Jatuhnya jadi cemburu Gitu loh Ada yang kayak gitu Terus juga ada juga yang Ya Dia ini orangnya Gak mau ngalah Gitu loh Gak mau ngalah Sama kamu Udah tau kamu ini orangnya Ya sedikit kerasih Ya Ngambekan Baperan Tapi Ya ini orang tetap terus Gitu ya Gak bisa ngimbangin kamu Sehingga ya Terjadilah Konflik batin Yang masih belum terluruskan Gitu Dia ini gak siap loh Sebenernya berpisah Sama kamu Cuman karena Rasa gengsi dia Yang besar ya Yang terlalu besar Jadi Ya ini tuh Menjadi suatu Hubungan yang Berbentuk panjang Gitu loh Kalau hubungannya Indah mah enak Kalau hubungannya Dingin kayak gini Ngapa-ngapain tuh Jatuhnya jadi gak enak Makan enak pun Rasanya hambar Tidur nyenyak Di kasur yang empuk pun Rasanya Keras Kayak tidur di atas batu Ketempat Hiburan Ketempat liburan Yang Kamu inginkan tuh Ya jadinya sepi Gitu loh Ya karena Kondisi 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 percintaan Kamu dalam situasi Yang gak sehat Gitu loh Tapi aku percaya sih Aku melihat Kamu sebentar lagi Akan terkoneksi Sama dia Ya Satu minggu ke depan Atau dua minggu ke depan Dia akan mencari kamu Karena dia tak tahan Ingin Meluruskan masalah Dan dia gak mau terikat Sama sebuah hubungan Yang gak indah Kayak gini Gitu Jalani aja ya Karena Ya gampang-gampang Susah sih Menjalani hubungan Sama seseorang Yang seperti ini Aku coba lihat lagi Siapakah Siapakah yang tak tahan Ingin mencarimu Sebentar lagi Siapakah Yang tak tahan Ingin mencarimu Sebentar lagi Siapakah dia Yang tak tahan Ingin mencari kamu Sebentar lagi Kalau disini sih Aku melihat ya Dia adalah seseorang Yang sebenarnya Ya Dia cukup lama Kagum sama kamu Dia sudah cukup lama Suka sama kamu Tapi gak tau kenapa Mungkin kamu gak tau Perasaannya Gitu loh Kamu gak pekah Ya Kalau selama ini Dibalik perhatian dia Dibalik kernya dia Ya Ya Dia sayang Sama kamu Gitu loh Di saat kamu Absen kerja pun Dia kerja gak bisa tenang Ya di saat Mungkin kamu gak ada kabar Ya Ya Dia gak bisa tenang Gitu loh Karena ya Kalau boleh jujur Aku mencintai kamu Aku tak tahan Terhadap perasaan ini Dan dalam waktu dekat Akan ada Yang mengungkapkan Atau yang akan Diungkapkan Ya Ke kamu Tentang Perasaan dia Yang sejujur-jujurnya Tanpa ditutup-tutupin Memang sih Bisa dibilang tuh Jalannya ini Cukup rumit ya Jalannya Kamu sama dia ini Penuh dengan Dikaliku Gitu Sebenernya yang bikin Dikaliku itu Dia sendiri sih Karena orang ini Menurut aku terlalu Munafik ya Sama perasaan dia sendiri Dia udah sadar loh Padahal ya Kalau dia ini Sayang Cinta sama kamu Tapi kenapa sih Gak diungkapkan saja Nah Kita akan lihat Alasannya adalah Ya karena dia Merasa kurang percaya diri Karena mungkin saja Basically kamu sama dia ini Kayak temenan Ya Kayak sahabatan Udah kayak saudara Kayak kakak adik Masa mungkin ya Dia egois Menyampaikan tentang Isi perasaan diri dia sendiri Gitu ya Dia gak mau Kalau setelah dia mengungkapkan Kamu jadi menjauh darinya Itu yang paling dia takutkan Jadi itulah yang membuat dia Sebenarnya gak berani Gitu loh Ya gak berani Mengungkapkan isi hati dia Yang sebenarnya kepada kamu Tapi percaya bahwa Dia ini orangnya baik kok ya Dia selalu care sama kamu Bahkan beberapa tuh ada yang Ya dia ringan tangan banget sama kamu Ada yang ngasih materi Ya terkadang ngirimin makanan Ngasih kado Hadiah Ya semata-mata Biar kamu itu sadar gitu loh Kalau aku ini cinta Sebenarnya ada perasaan sama kamu Gitu Dan disini sih Dalam waktu dekat Kayaknya orang ini bakal nyari kamu deh Ya Ada sesuatu yang pengen dia omongin Apakah itu Ya nanti ya Kalau misalkan Pertemuan itu sudah terjadi Siapakah yang sudah tidak tahan ingin mencari kamu sebentar lagi Siapakah yang sudah tidak tahan ingin mencari kamu sebentar lagi Oke Kalau aku lihat ya Orang ini tuh Dia orangnya suka bikin kamu pusing Ya Dia orangnya gak simple Ya dia orangnya ribet banget Terus juga Kamu sebagai pasangan ini jadi Seolah-olah menjalani hubungan sama dia tuh Kayak menjalani Kayak ikut kuis ya Teka-teki kehidupan gitu Jadi kayak Kamu ini harus Tahu loh Ya Kalau aku ini sedang tertekan Ya kamu ini harus tahu loh Kalau aku sebenarnya sedang dalam situasi kondisi yang kurang baik Gitu loh Karena apa Ya terkadang Di saat waktunya kurang tepat Kamu menghubungi dia Atau telepon sama dia Ya dia jadi cuek Jutek marah Gitu loh Sedangkan kamu gak tahu Letak salah kamu dimana Dan kamu merasa bahwa Ya semuanya baik-baik aja Tapi menurut aku ya Ini tadi ya Dia orangnya Bikin kamu pusing Susah ditebak ya Ribet Pusing tujuh keliling Karena kayak Kamu gak akan tahu gitu loh Apa sih jalan pikirannya orang Apa sih yang dia mau Dan apa yang gak dia mau Karena Menurut aku Kamu sama dia ini Sifatnya bertolak belakang Gitu loh Ya Sedangkan kamu ini orangnya tuh Yaudah gak usah kode-kodean Gak usah pakai Ini ya Ilmu batin Ya Kalau memang Ada sesuatu hal yang perlu kamu omongkan Ya omongkan aja Terbuka Gitu loh Karena jujur ya Kamu orangnya Realistis Ya realistis dan transparan Yang pasti-pasti aja lah Gitu loh Gak kayak dia Gitu loh Kalau dia ini orangnya kayak masih Dia tipikal seseorang yang pemendam Gitu Tapi ketika Dia sedang stress Suasana hati dia Sedang kurang baik Ya kamu ini kayak menjadi Sasaran ya Korban dari Ketidakstabilan Emosinya dia Sering banget Kamu disemprot ya Jadi Kayak kamu ini Gak tau ya Jalan ke depannya Hubungan ini bakal dibawa kemana Gitu loh Arahnya ini bakal ke apa sih Aku gak tau Gitu loh Karena ya Kamu udah berusaha Menjadi yang terbaik Gitu loh Tapi ya tetep Hasilnya Zong Kamu ingin Dalam artinya Melepaskan Tapi sudah terlanjur Banyak perjuangan Dan pengorbanan Yang udah kamu lakukan Di dalam hubungan ini Gitu loh Jadi kan serba salah Kalau ditanya Ya sebenernya Rasa sayang itu masih ada Tapi dengan satu syarat Ya Kamu bisa berubah Ya Dalam artian itu Jadi pribadi yang lebih jelas Dan transparan Gak usah terlalu banyak drama deh Gitu ya Gak usah terlalu Gini-ginian deh Gitu ya Karena Sebenernya kamu capek Gitu ya Capek banget Udah capek Banyak beban hidup Ditambah Capek mikirin cinta Au Tambah pusing lagi Itu ya disini Terus Disini aku mau Aku lihat ya Yang mencari kamu Sebentar lagi Aku melihat ya Dulu kamu sama dia ini Sempat ada ikatan Sepertinya Entah ikatan pertemanan Dia bisa teman Sekolah kamu dulu Teman kuliah Atau mungkin Partner kerja Teman kerja Ya Ada semua Ya Disini energinya Karena menurut aku tuh Nantinya ya Kayak kamu ini Sama dia Udah lost contact Ini udah Dalam waktu yang cukup lama Gitu loh Karena ya mungkin Keadaan ya Entah kamu sudah berkeluarga Sehingga sibuk dengan keluarga kamu Entah karena jarak yang memisahkan kalian Entah karena keterbatasan komunikasi Jadi sebenarnya orang ini sudah cukup lama Dia mencari kamu Gitu loh Cuman Ya karena keterbatasan yang Clarissa sebutkan tadi Itulah Ya Yang membuat Kalian gak ketemu-temu Tapi dalam waktu dekat Semesta Akan mempertemukan kalian Dalam Suatu momen yang gak akan kamu sangka-sangka Gitu loh Kayak Loh Kamu gak ada rencana buat Gak ada feeling atau rencana ketemu dia Gitu ya Tiba-tiba Ini orang langsung muncul gitu aja Di suatu tempat Dan kalian nanti akan Tukeran kontak ya Tukeran WA Dari situlah nanti Kedekatan kalian akan terjalin menjadi nyaman Dari nyaman akan menjadi cinta Dan kamu kayak seolah-olah gak bisa melawan perasaan itu Walaupun ya mungkin beberapa di antara kamu sudah Memiliki pasangan Ya Sudah punya pacar Sudah punya pasangan sah mungkin Tapi kamu gak bisa menolak perasaan itu Karena ya Apa ya Bisa dibilang ada Kontak batin tersendiri Gitu loh Ya Kontak batin tersendiri Dan dia pun juga merasakan kontak batin yang sama Karena memang pada dasarnya menurut aku sih Ya orang ini udah cukup lama banget gitu loh Ya Dia ada rasa sama kamu Cuman mungkin karena keterbatasan ya Keterbatasan komunikasi Atau keterbatasan Karena jarak Bisa juga ya Tapi dalam waktu dekat ya Akan ada energi pertemuan indah Kemudian dia Oke Sekarang aku lihat lagi ya Apa yang mau dia katakan lewat energi malam ini Apa yang mau Dia katakan lewat energi malam ini Sebenarnya yang mau dia katakan tuh ya Setelah aku Menyadari arti kehilangan kamu Disitulah Aku mulai banyak belajar Tentang arti Menyayangi ya Sama-sama mencintai Dan menghargai Karena memang Pada saat dulu Aku menjalin hubungan sama kamu Aku cenderung menjadi pribadi yang egois Ya aku cenderung menjadi pribadi yang kurang peka terhadap perasaan kamu Dan kurang tahu apa yang kamu inginkan Ya Sehingga ya mungkin dari situ Kamu gak sayang lagi sama aku Kamu gak cinta lagi sama aku Ya Tapi aku percaya ya Bahwa Seiring bertambahnya usia Berjanya waktu Ya Aku banyak belajar dari kesalahan Yang membuat Aku menjadi pribadi yang lebih baik lagi Dan aku berharap ya Setelah aku mencari kamu Kemudian ketemu sama kamu Kamu bisa memaafkan aku Karena aku tahu kamu orangnya baik Setidaknya Memaafkan aku terlebih dahulu Ya Untuk Selebihnya Semuanya terserah kamu Dan aku serahkan aja sama yang Maha kuasa Gitu Kita lihat lagi Apa yang mau dia katakan Lewat energi malam ini Ya Yang mau dia katakan Ya Maaf Maaf Kalau selama ini Aku terlalu sibuk Dengan duniaku sendiri Aku terlalu sibuk Dengan Pekerjaan aku sendiri Sehingga Sehingga Hal itulah Yang membuat kamu Jadi merasa kesepian Cemas Khawatir Terhadap Hubungan ini Dan diri aku Gitu ya Ini semua Aku lakukan Karena keadaan Yang memaksakan aku Untuk Menjalani kisah cinta Yang LDR seperti ini Karena setiap Insan pun Gak ada yang mau Menjalani cinta Jarak jauh Pengennya selalu dekat ya Tapi karena aku punya Tanggung jawab Yang harus aku tanggung Yang harus Aku laksanakan Jadi ya dengan terpaksa Ya Mau gak mau Kita menjalani hubungan Jarak jauh terlebih dahulu Tapi Walaupun Kita jauh Tapi Aku disana Bisa menjaga Hati perasaan aku Buat kamu Karena Ya Aku mencintai kamu Gitu loh ya Tidak ada yang bisa Merubah Fikiran aku Untuk tidak mencintai kamu Karena Aku melihat Kamu sudah berusaha Tulus sama aku Kamu sudah berusaha Sabar menghadapi aku Walaupun Ya terkadang Aku gak banyak waktu Buat kamu Aku cenderung asik Dengan duniaku sendiri Ya Gitu Kita lihat lagi Apa yang mau Dia katakan Lewat energi malam ini Ya disini Bisa dibilang tuh Aku sedang terjebak Dalam Sebuah kerinduan Yang cukup dalam Ke kamu Dan itulah Alasan kenapa Aku mencari Kamu saat ini Dan yang ingin Aku katakan Cinta aku Ke kamu Gak berubah Walau Dimakan usia Tapi tetap Ya Kata hati aku Masih terfokus Kepada diri kamu Dan disini Aku berharap Ya bahwa Ketika aku Menemui kamu Nanti Kamu dalam Situasi yang Baik Ya Karena Ya sebenarnya Kita dipisahkan Ini bukan Dipisahkan Karena Masalah Tetapi Karena Keterbatasan Tetapi Aku akan Tunjukkan Dan aku Akan memperjuangkan Kamu lagi Karena Aku gak bisa Hidup tanpa Kamu Karena aku Masih sayang Sama kamu Sampai Detik ini Itu ya Kita lihat Lagi Yang ingin Dia katakan Lewat Energi Malam Ini Disini Juga Ada Yang Bisa Dibilang Setelah Aku Mempertimbangkan Dan aku Berdoa Kepada Sang Pencipta Ya Dan Semesta Memberikan Aku Arah Atau Tujuan Ya Bahwa Memang Ya Tujuan Hidupku Sebenarnya Untuk Menciptai Kamu Dan Aku Mau Minta Maaf Sama Kamu Kalau Selama Ini Aku Masih Belum Menjadi Pribadi Yang Apa Kamu Inginkan Ya Tetapi Imanku Membawaku Untuk Bisa Memilih Kamu Seutuhnya Dan Aku Berharap Bahwa Kamu Bisa Memaafkan Segala Kekuranganku Ya Di Masa Lalu Karena Pada Dasarnya Aku Masih Sayang Sama Kamu Aku Masih Ingin Menjalani Kehidupan Cinta Bersama Kamu Dan Saat Ini Memang Gak 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 Hal Lain Yang Ada Di Dalam Fikiranku Selain Menjalani Kisah Cinta Bersama Kamu Jadi Aku Berharap Bahwa Nantinya Kita Bisa Ini Ya Dalam Artian Bertemu Di Dalam Momen Yang Sangat Indah Bagiku Kamu Adalah Kekuatan Terbesarku Bagiku Kamu Adalah Penyemangatku Ya Dan Bagiku Kamu Adalah Seseorang Yang Paling Baik Yang Bisa Menerima Segala Bentuk Kelemahan Maupun Kekurangan Yang Ada Di Dalam Diri Aku Jadi Seperti Itu Oke Terima kasih Banyak Buat Teman Teman Semuanya Yang Sudah Ngikutin Reading Dari Aku Ya Mudah Mudahan Video Ini Bisa Memberikan Manfaat Dan Kalian Semuanya Selalu Dalam Keadaan Sehat Dan Berbahagia Oke Buat Yang Mau Konsultasi Coaching Ya Yang Mau Personal Reading Kalian Bisa Silahkan Hubungi Kontakt Banyak Marissa Yang Ada Di Bawah Video Ini Atau Yang Ada Di Pojok Kiri Atas Video Jadi Bisa Silahkan Di Chat Ya Marissa Apam itu Lebih Dahulu Terima Kasih Banyak Sampai Jumpa Bye Bye Sampai Sampai